Intro Terima kasih pemirsa update malam kembali hadir punya paanda di petang hari ini dan kita langsung meluncur ke catatan informasi berikutnya KPU Jawa Timur menegaskan agar para daftar pemilih tetap segera mengurus pindah pilih sebelum 17 Februari mendatang KPU Jawa Timur juga mendirikan 8.497 posko pindah pilih di seluruh kelurahan dan pondok pesantren di Jawa Timur Meski begitu untuk lingkungan kampus belum ada permintaan khusus pada KPU Jawa Timur untuk didirikan posko pindah pilih Jelang dilaksanakannya pemilu pada 17 April mendatang Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur secara tegas membatasi daftar pemilihan tetap Untuk segera mengurus pindah pilih sebelum tanggal 17 Februari mendatang Hal ini disengaja dilakukan agar nanti bisa didirikan TPS pindah pilih Sehingga tidak mengganggu TPS awal KPU Jawa Timur juga telah menyediakan sebanyak 8.497 posko pindah pilih di setiap kelurahan dan juga di pondok pesantren Di seluruh Jawa Timur mulai dari Gontor, Salafia, Wali Wongso hingga Sidokiri Pasalnya para santri pondok dinilai tak punya keleluasaan untuk mengurus pindah pilih Sehingga harus didirikan posko Namun terkait banyaknya mahasiswa luar daerah di kampus Komisioner KPU Jawa Timur mengaku belum ada permintaan secara khusus Untuk mendirikan posko di area kampus Untuk itu Koiro Anam menghimbau agar mahasiswa luar daerah Dapat mengurus proses pindah pilih di kelurahan terdekat Jadi sesuai dengan peraturan KPU nomor 37 terkait pendataan dan pemutahiran data pemilih Bahwa kami ke Komisi Pembelahan Umum memfasilitasi maupun melayani Bagi para pemilih yang dalam kondisi khusus Mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dia terdaftar Kondisi khusus yang dimaksud ada beberapa hal Jadi yang pertama misalkan sedang belajar Atau sedang menjadi santri di pondok pesantren Atau menjadi mahasiswa Atau juga bekerja di luar domisili Atau juga yang bersangkutan sedang dilakukan proses penahanan Menjadi narapidana di lembaga permasyarakatan Ataupun di lapas-lapas Atau juga dalam kondisi terkena bencana Hak suara yang diberikan kepada peserta pindah pilih pun bervariasi Menyesuaikan dengan kriteria pindah pilihnya Misalnya antar kota atau kabupaten Maka hanya bisa mencoblos DPD dan Capres, Cawapres Sedangkan jika pindah ke provinsi lain Maka hanya bisa mencoblos Capres dan Cawapres saja